hai oke sahabatku assalamualaikum kembali lagi bersama kami rufayana rr gimana sahabatku kabarnya semuanya semoga sahabatku semuanya sehat walafiatnya dan dalam perlindungannya amin amin ya rupa amin oke sahabat di kesempatan kali ini ya kami akan berbagi ya cara membuat lampu led sendiri cara merakit lampu led sendiri ya sahabatku dari merakit lednya sampai merakit mesinnya ya sahabatku jadi kita akan menggunakan jiblet ini ya sahabat untuk kita pasangkan ke PCB ini dan untuk harga PCB ini cukup murah sahabat cuma seharga 600 rupiah sahabatku ya Nah untuk ukuran voltnya ini 12 volt DC untuk labnya tipe 3865 oke sebelum kita pemasangan jibletnya ini kita kasih fluk dulu ya sahabatku kita kasih fluk semua ya di PCBnya Nah setelah ini ya sahabatku kita sebelum pemasangan ini ya ini kita sulap dulu Oke nah kita sulap kita pasangkan timahnya dahulu Oke setelah proses pemasangan timah selesai barulah kita pasangkannya untuk jiblet jibletnya ya led led SMT nya ini ya sahabat dan jangan sampai terbalik ya sahabatku kayaknya kita sulap lagi sahabatku ya Nah ini dia untuk led SMT nya sudah kami pasang ya sahabatku biar mempercepat waktu dan ini untuk bagian min ini untuk bagian plusnya oke lanjut eh kita kita tahap pengecepatnya ini menggunakan alat yang kemarin kita buat ya sahabat alat super canggih ya Oke kita cek dulu untuk lednya apakah sudah menyala atau belum ya oke mantap ya sangat terang sekali dan ini anti-nyetrum anti-konslet tajak kembali oke terang banget ini jiblet 12 volt sahabat mantap oke telah proses pengecekan selesai sekarang jibletnya selesai dan pemasangan yang selesai kita lanjut ke proses meragitan untuk mesinnya ya sahabat ini untuk master abaikan saja jadi untuk yang tidak ada garis-garisnya ya itu yang bagian positif dan untuk elko yang ada garis-garisnya ini adalah yang bagian negatif dengan ukuran 400 volt 4,7 mikro ya Nah untuk kapasitornya ini ukuran 145 c400 volt ya sahabat kapasitor milarnya oke lalu kita siapkan lagi sebuah resistor empat buah resistor sahabat dan satu buah eh apa ya ini namanya dioda SMD sahabat dioda bridge ya Nah ini saya berdekat dimana ini untuk bagian yang sebelah kanan ini outputnya dan sebelah kiri itu untuk inputnya dan sebelah kanan yang paling atas itu yang positif sebelah kanan yang paling bawah itu yang dibawah itu bagian yang negatifnya ya sahabatku oke setelah sudah mau tahu ini ya sekarang kita rakit dan video ini kami berdekat biar lebih jelas so Oke nah ini dia ya karena ini terlalu kecil saya lebih tepat sekali untuk pengambilan gambarnya Oke kita lanjut kita pasangkan untuk kapasitor milarnya ini kita pasangkan di sebelah kiri sahabat bebas bolak-balik ya mau yang diatas mau yang dibawah ya tidak apa-apa ya seperti ini dan pemasangannya bebas bolak-balik tidak apa-apa Terima kasih lalu kita siapkan sebuah resistor 560 kilo Ohm waduh ini agak nekuk-nekuk untuk kakinya ini kita luruskan dulu nah untuk resistornya ini kita pasangkan ke kaki-kaki dari kapasitornya sahabat ini kita kasih timah dahulu nah disini ya sahabat Oke kita pasangkan ke kaki-kaki kapasitornya dari kapasitornya nah seperti ini ya sahabatku Oke lanjut kita pasangkan sebuah resistor lagi sahabatku ini untuk kaki inputnya ini adalah resistor 1 Ohm ya untuk ukurannya jadi ini sebagai fuso ya sebagai air fuse ya sahabat Oke kita kasih fluk dulu dan ini kita pasangkan ke bagian inputnya ya Nah disini ya ke kaki dioda yang satunya tuh ini agak sempitnya terlalu kecil nah seperti ini ya sahabat Oke semoga cukup jelas Oke setelah ya ini proses pemasangan inputnya kelar sekarang kita pasangkan untuk outputnya sahabatku yang sebelah kanannya ini jangan sampai terbalik ya sahabatku perhatikan dan untuk tanda di diodanya ya yang bagian positif-positif yang bagian negatif-negatif ya tapi sebelum kita pasangkan elkonnya kita pasangkan resistor 100 kilo ohm dulu ini kita pasangkan ke kaki-kaki dari elkonnya nah seperti ini di kita pasangkan ke kaki-kaki dari elkonnya Oke ini sudah mantap sudah kuat lalu kita pasangkannya ke diodanya ke bagian outputnya sebelum kita pasangkan ini takut nempel ya sahabat ini kasih slongsong dulu slongsong anti panas ya untuk ke kaki-kaki dari elkonnya Oke ini kita sudah pasangkan semua ya saya ulangi lagi jangan sampai terbalik ya sahabatku Terima kasih nanti meledak ya hasilnya seperti ini yang positif-positif yang negatif-negatif karena sudah mempunyai polaritas ya sahabat jadi jangan sampai terbalik Oke dan kita teliti kembali Oke ini sudah mantap Nah sekarang kita lanjut kita pasangkan sebuah kabel ya ini untuk yang biru yang yang bagian positif outputnya sahabat nih kita kasih timah dahulu ini untuk bagian positifnya ya kabel warna biru ini bagian positif Oke seperti ini ini sudah kuat dan perhatikan ya jangan sampai menempel satu terbalik dengan lang lainnya Oke kita pasangkan kabel yang warna hitam ini untuk bagian negatifnya ya biar lebih mudah saja jadi yang hitam ini yang negatif yang biru itu bagian yang positifnya sahabatku Hai nah seperti ini ya sahabat jangan sampai terbalik oke semoga ini cukup jelas nah lalu kita siapkan kabel lagi ini kita pasangkan ke bagian inputnya ya ya dua kabel juga bagian inputnya ini saya kasih kabel hitam-hitam saja karena ini untuk jalur AC nya ya sahabat jadi bebas tidak ada polaritas ya tak bebas pasangkan di kaki-kakinya bebas ya oke mau ke kaki kapasitornya mau ke kaki resistornya ya sama saja oke seperti ini sahabatku hasilnya ya oke ini oleh sebelah kiri itu untuk input sebelah kanan ini untuk outputnya ya sahabat oke mantep ya dan perlu diingat hati-hati ini terlalu sempit ya teliti kembali dan ini kita kasih solasi dahulu sahabat biar tidak menempel ya satu dengan yang lainnya karena ini jaraknya terlalu dekat ya oke ini sudah saya kasih solasi semua dan solasinya khusus listrik ya sahabat jadi biar tidak mudah lepas oke untuk kabelnya kita kasih timah dahulu agar tidak meruwul ya kalau pasal osarinya tidak meruwul nah sekarang ya ini untuk lampu lednya ini kita pasangkan fluk dahulu ini untuk jalur plus dan minusnya Hai ini kita kasih timah dahulu sahabat biar mudah menempel ya Nah seperti ini oke mantap lalu kita pasangkan ini sebuah resistor ukuran 10 Ohm sahabatnya sebagai penghambatnya apa rvus juga sebagai pengaman juga ya sahabatku ini kita pasangkan ke jalur positif dari lampu lednya oke kita pasangkan kita soldier dahulu sahabat Nah seperti ini hasilnya sahabat ya Oke ini sudah mantap hai eh prosesnya sudah kita pasangkan semua dan seawet mungkin sedetail mungkin ya oke ini untuk ke untuk buatnya untuk ini lampu led bekas Philip ini ya untuk ukuran lima 10 watt sampai 15 watt ya sahabat untuk untuk drivernya jadi ini kita akan pasangkan ke casing ya bekas lampu led ini ya oke langsung saja sahabatku kita rakit semua Hai nah seperti ini ini untuk ke drivernya sudah kita rakit ya sahabat tapi sebelum kita rakit untuk led smd-nya ini kita kasih thermal pasta dahulu sahabatku agar makin awet ya kita oleskan semua ke oke si biletnya nah nah seperti ini sahabatku saya video saya berdekatkan ya biar lebih jelas dan diingat-ingat tadi ya sahabat ini untuk kabel warna biru ya ini adalah jalur positifnya jadi ini kita kita pasangkan ke resistornya ya oke seperti ini dan untuk kabel warna hitam ini jalur negatifnya ini kita langsung pasangkan ke PCP nya oke sahabatku ini sudah mantap ya eh buatan kita sendiri lampu rakitan kita sendiri ya sahabatku keren ya kalau kita rapikan saja ya ini sudah mantap sahabatku dan insyaallah awet sahabatku ya kita bisa mengira-ngira soalnya yang sahabatku agar lampu led ini super awet ya dari mulai mulai 0-0 sampai selesai eh sekarang kita coba Oh betul-betul nah ini dia mantap sekali ya sahabat jenisnya dan nyalanya pun sangat terang sekali keren-keren mantul ya dan lebih hemat enak apa energi dan uang oke ini maaf karena fittingnya ini agak longgar jadi untuk nyalanya dan efek kamera juga nyalanya jadi agak berkelompang sahabatku ke terima kasih semoga bermanfaat maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi lagi wabarakatuh tunggu next video hai 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 Terima kasih telah menonton!